Intro Tidak berhenti dengan mengibarkan sang saka merah putih paski berangka kota pelangka raya tahun 2021 akan melaksanakan bakti sosial kemanusiaan pasca hari kemerdekaan 17 Agustus 2021 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka merupakan salah satu tim yang menjadi bagian terpenting dalam rangkaian upacara bendera memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus di seluruh tanah air yang ada di Indonesia Budi Rahman yang merupakan pendamping peserta dan perwakilan dari Purna Paski Beraka Indonesia Kota Pelangka Raya mengatakan pihaknya berencana akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan sembako ke panti asuhan yang ada di Kota Pelangka Raya Setelah selesai ini nanti mungkin akan bergabung di organisasi Purna Paski Beraka Indonesia Kota Pelangka Raya tentunya kegiatan sosial karena Purna Paski Beraka Indonesia adalah kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan tentunya kegiatan sosial mungkin sebentar lagi ada tanggal 27 sampai 28 Agustus ada pembagian sembako ke panti asuhan yang ada di Kota Pelangka Raya untuk kegiatan nanti rasa syukur kita terhadap Bud RI ini dan kesuksesan dalam pengibaran penggunaan nanti mereka bergabung kita ikutkan dalam kegiatan bakti sosial bagi sembako ke panti asuhan yang ada di Kota Pelangka Raya kegiatan bakti sosial kemanusiaan yang dimaksud sesuai dengan rencana yang akan diselenggarakan pada tanggal 27-28 Agustus 2021 mendatang pada saat pelaksanaan bakti sosial adik-adik yang saat ini mengikuti diklat akan diikut sertakan dan mereka akan tergabung di dalam organisasi Purna Paski Beraka Indonesia dari Kota Pelangka Raya, Hari Raimondo, melaporkan Terima kasih telah menonton!